Direktorat Reserse Kriminal Umum atau DITRESKRIMUM Polda, Jawa Timur mengungkap penipuan seleksi penerimaan Taruna Akpol tahun 2021. Modus penipuan itu, pelaku meminta sejumlah uang sebagai jaminan akan diloloskan menjadi Taruna Akpol Angkatan 2021. Diketahui dari dua korban yang melapor, kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar 2 miliar rupiah. Dikutip dari Kompas.com, kedua korban masing-masing menyerahkan uang kepada pelaku senilai 1 miliar rupiah. Mereka dijanjikan oleh pelaku akan lolos dalam seleksi penerimaan Taruna Akpol tahun 2021. Pengungkapan kasus itu berawal dari adanya laporan warga Surabaya dan Jember yang merasa ditipu oleh Oknum yang mengaku sebagai staff khusus di Dewan Ketahanan Nasional atau Watanas. Akhirnya, polisi berhasil mengamankan satu orang tersangka dengan inisial HNA 40 tahun warga Surabaya. Kabit Humas Polda Jatim, Kombespol Gatot Repli Handoko menuturkan modus tersangka HNA menjanjikan dan menjamin kepada korban bisa lolos seleksi Taruna Akpol. Tersangka juga mengaku kepada korban bahwa dirinya merupakan staff khusus di Dewan Ketahanan Nasional atau Watanas. Gatot juga mengatakan korban penipuan tersebut bukan hanya dua orang, namun sudah banyak laporan yang diterima oleh Polda Jawa Timur. Menurut Wadi Reskrimum Polda Jatim, AKBP Ronald Purba, tersangka telah melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sejumlah uang sebagai syarat lolos Taruna Akpol tahun 2021. Tersangka HNA mengaku bisa memasukkan peserta seleksi Akpol tanpa tes karena mempunyai kenalan pejabat Polri. Setelah korban menyetujui, tersangka HNA meminta uang kepada korban secara bertahap. Namun setelah uang diserahkan dan peserta dinyatakan tidak lolos, uang tersebut tak kunjung dikembalikan. Ronald mengatakan dua orang yang melaporkan ke Polda Jati mengalami kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti diantaranya 1 unit ponsel, 2 lembar tanda terima peserta, beberapa rekening serta bukti transfer dan dokumen penting lainnya. Ada pun tersangka dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Demikian Hot Topic kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!